Halo, jumpa lagi dengan saya Indika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini saya akan melanjutkan topik kemarin yaitu tentang hyperglicemic atau kelebihan kadar gula di dalam darah Tapi kita kali ini lebih spesifik untuk membuat relevansi apa hubungan antara hyperglicemic dengan obesitas Jadi proses terjadi obesitas nanti akan saya terangkan dan dari sini Anda akan mulai memahami Sebenarnya obesitas itu terjadi karena apa? Dan dari situ juga nanti Anda mungkin akan membuat kesimpulan sendiri bahwa Kalau Anda mengalami kegendutan dan kemudian mengkonsumsi obat-obat pelangsing Itu tidak akan banyak membantu Anda karena apa? Karena tidak memiliki relevansi dengan hyperglicemic Langsung saja kita bahas seperti ini Ketika kita ngomong tentang obesitas Pertama-tama kita harus sepakat dulu Atau satu pemikiran tentang obesitas itu apa? Jadi kalau kita beda dalam definisinya Maka kita tidak akan punya kerangka berpikir yang sama Karena itu pertama-tama yang harus kita perjelas adalah Obesitas itu sebenarnya apa? Nah, kalau saya tanya kepada Anda Menurut Anda obesitas itu apa? Maka mungkin Anda akan punya jawaban sendiri Dan kalau saya tanyakan kepada misal 10 orang Maka setidaknya akan muncul 7-8 definisi yang berbeda Contohnya gini Ketika saya tanya kepada Anda obesitas itu apa? Anda mungkin akan menjawab obesitas itu susah nyari baju yang pas Tapi ketika saya tanya kepada orang lain Mungkin dia akan menjawab Obesitas itu gampang capek Obesitas itu gampang lapar Obesitas itu susah tidur Obesitas itu susah nyari jodoh Obesitas itu... Dan macam-macam banyak banget Nah, ketika definisi-definisi itu berbeda Maka itu tidak bisa dijadikan sebagai definisi yang ilmiah Karena kalau definisi ilmiah itu Satu dengan lain orang itu harus sepakat dan sepemahaman Jadi mau nggak mau kita langsung gunakan aja definisi Obesitas menurut para ahli gisi Jadi obesitas adalah... Jadi ini adalah kondisi kita ya obesitas Obesitas itu artinya adanya kelebihan lemak di dalam tubuh Adanya kelebihan lemak di dalam badan Orang yang obesitas itu pasti lemaknya berlebihan Kalau nggak percaya silahkan Anda cek perut Cek bokong, cek pipi, pinggul, dan lain sebagainya Jadi obesitas adalah kelebihan lemak Jadi kita akan memulai dari sini terlebih dahulu Ya, adanya lemak Jadi di video kali ini kita akan menerangkan Relevansi antara Ini gula darah ya Kita sebut sebagai GD Gula darah Bagaimana kelebihan gula darah ini Akan menyebabkan tubuh Menimbun lemak terlalu banyak Mungkin selama ini Anda percaya Bahwa obesitas itu terjadi Karena mengkonsumsi makanan-makanan Berlemak secara berlebihan Sehingga kemudian Anda diajurkan untuk menghindari makanan-makanan berlemak Tapi ketika Anda sudah menghindari makanan-makanan berlemak Tapi ternyata tetap mengalami kegendutan Jujur saja misalnya Anda saat ini obesitas gitu ya Saya tanya kepada Anda Bener nggak Anda makan makanan yang berlemak Setiap hari dalam jumlah berlebihan Atau Kalau terlalu Gramyang Saya buat misalnya Bener nggak Anda makan santan setiap hari secara berlebihan Bener nggak Anda makan Jeruan secara berlebihan Bener nggak Anda makan kulit ayam Kulit sapi Brutu Dalam jumlah berlebihan Jawabannya pasti enggak gitu Jangankan makan berlebihan Mau makan aja takut Takut kolesterol lah Takut asam urat lah Takut gendut gitu Jadi nggak bener kalau obesitas itu terjadi Karena mengkonsumsi makanan-makanan lemak secara berlebihan Nah jadi kita akan memulai dari gula darah Dan berujung kepada obesitas gitu ya Nah luar berfikirnya untuk mencari relevansi antara Hyperbicemic dengan obesitas Ingat gula darah normal Gula darah yang normal itu tidak boleh lebih dari 125 mgdL Gula darah normal itu 70-125 mgdL Nah kalau kadar gula Anda melebihi ambang batas Maka tubuh akan berjuang untuk membuat stabil kembali Nah kalau gula darah kita tinggi Jadi tubuh akan menurunkannya dalam waktu sekitar 2 jam Gimanapun caranya Nah terus bagaimana cara tubuh untuk menstabilkan kadar gula di dalam darah Ya tubuh lewat pankreas akan menciptakan sebuah hormon Yang bernama insulin Ya tubuh akan memproduksi insulin Dan insulin ini kemudian akan membawa kelebihan gula dari dalam darah menuju sel Ya jadi ini insulin Jadi ini insulin dia membuat gula darah menuju sel Tujuannya apa gula darah ini akan membawa ke sel agar bisa dibakar Nah jadi insulin akan pergi bersama dengan gula darah menuju sel Nah di dalam sel itu terdapat 2 buah pintu Ya 2 buah pintu Pintu pertama ini disebut sebagai insulin reseptor Ya kita sebut sebagai reseptor saja ya Reseptor Dan pintu kedua itu dinamakan sebagai glute 4 Nah fungsi dari reseptor ini adalah pada saat insulin datang Jadi insulin akan masuk ke dalam insulin reseptor Insulin reseptor Nah pada saat insulin reseptor ini terbuka Artinya insulinnya bisa masuk Maka glute 4 ini akan otomatis membuka Nah lewat glute 4 inilah kemudian kelebihan-kelebihan gula akan masuk ke dalam sel Dan kemudian oleh sel akan dibakar Jadi prinsipnya gitu ya Jadi glute 4 ini dia akan membuka atau menutup tergantung dari insulin reseptor Kalau insulin reseptor itu membuka dan insulin bisa masuk Maka glute 4 akan terbuka dan kemudian kelebihan kadar gula di dalam darah akan masuk Pada saat itu Maka kelebihan gula akan dibakar oleh sel Sel di dalam tubuh kita yang jumlah 60 triliun itu Nah dengan begitu Maka meskipun kadar gula darah kita tinggi Dalam waktu sekitar 2 jam Bisa normal kembali Bisa normal di bawah 125 ml di LHG Mengapa? Karena gak boleh lebih dari ini Tubuh paham bahwa kalau lebih dari ini Gula akan menjadi toksin Oke Ini kondisi normal gitu ya Kondisi normal artinya Insulin reseptornya masih buka Glute 4 masih buka Dan insulinnya masih bisa diproduksi Jadi kita ibaratkan insulin ini seperti driver gojek Yang membawa paket atau gosen menuju rumah Anda Jadi selama Anda membukakan gerbang Maka selama itu pula paket yang dikirimkan lewat gosen bisa Anda terima Sampai sini paham ya Nah Akan tetapi Karena kadar gula darah kita hampir selalu tinggi Terutama baik dari dalam ataupun dari luar Karena dari sekarang orang sering banget begadang Orang sering banget stres Orang kurang piknik Orang banyak banget tekanan kerja Maka dari dalam gula akan tinggi Ditambah dengan aktivitas makan yang begitu sering Orang sarapan Orang makan siang Orang makan malam Ditambah 9-9 dan lain sebagainya Itu juga akan membuat kadar gula di dalam darah kita senantiasa tinggi Artinya apa? Kalau kadar gula darah senantiasa tinggi Maka pankreas akan selalu menciptakan insulin lagi Insulin lagi Insulin lagi Kalau insulinnya semakin tinggi Maka insulin akan semakin sering menuju ke sel Masuk ke insulin reseptor Nah bayangin gak Kalau setiap setengah jam Rumah Anda kedatangan driver gojek Mau menganter paket Lama-lama Anda jengkel gak? Ya jengkel Lama-lama Anda gak mau buka juga gitu Begitu juga dengan sel Karena insulin senantiasa tinggi Insulin selalu datang membawa kelebihan gula menuju sel Lama-lama sel Dia menolak keberadaan insulin Dan itulah yang disebut sebagai insulin resistant Insulin resistant Artinya sel menolak kedatangan insulin Sel gak mau lagi insulin datang Tandanya insulin resistant itu apa? Dia tidak membukakan insulin reseptor Insulin reseptornya ditutup Sehingga insulin tidak bisa masuk ke dalam insulin reseptor Masih ingat? Bahwa glute 4 ini akan tergantung banget dengan insulin reseptor kan? Kalau insulin reseptornya ini terbuka Glute 4nya akan terbuka Kalau insulin reseptor ini terbuka Dan insulin bisa masuk ke dalam Maka kelebihan gula di dalam darah bisa masuk di glute 4 Dan kemudian dibakar Tapi ketika insulin resistant terjadi Dan insulin reseptor ini tertutup Dia tidak mau dimasukkan oleh insulin Maka glute 4 juga akan tertutup Glute 4 akan tertutup Sehingga kelebihan kadar gula di dalam darah Tidak bisa masuk ke dalam sel Sehingga sel tidak bisa membakar kelebihan gula Konsekuensinya apa? Konsekuensinya gula darah kita Tetap dalam kondisi tinggi Karena gula darahnya tinggi Akhirnya tubuh memproduksi insulin lagi Insulinnya ditambah lagi Dan insulin kemudian datang ke sel lagi Untuk menghantarkan kelebihan gula Makin lama makin banyak sel yang resisten kepada insulin 60 triliun sel itu lama-lama Makin banyak makin besar yang menolak keberadaan insulin Sehingga semakin tinggi juga Kadar gula yang tidak bisa masuk Dan akhirnya ada satu pertahanan terakhir Ada satu pertahanan terakhir Yaitu sel liver Atau hati Akhirnya apa? Akhirnya kelebihan gula di dalam darah ini Karena berbahaya Akan dibawa oleh insulin menilai liver Jadi liver tolong banget nih Ada kelebihan gula di dalam darah Kalau tidak dibersihin Dia berbahaya Sementara sel-sel yang lain itu sudah tidak mau lagi membakar Mereka sudah jengkel kepada aku Itu kata insulin Akhirnya liver Oke saya akan bantu menurunkan kadar gula di dalam darah Tapi saya tidak bisa bantu banyak Karena saya hanya bisa menyimpan kelebihan gula Atau cadangan gula itu cuma 100 gram Liver itu hanya bisa menyimpan 100 gram Cadangan gula Yang disebut sebagai glycogen Jadi kebayang kalau ini darahnya banyak banget Gulanya Insut Lalu liver hanya bisa menyimpan 100 Sisanya kemana? Akhirnya liver berkata Oke saya akan bantu simpan cuma 100 gram Tapi sisanya itu harus kita simpan di tempat lain Simpan di tempat lain Ada satu tempat yang luas banget Namanya adipostisu 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 itu tempatnya di mana? Di perut Di bokong Di pipi dan lain sebagainya Tapi Tapi kata liver ya Adipostisu ini Dia tidak bisa menyimpan kalau masih dalam bentuk gula Jadi gula ini harus disimpan dalam bentuk lemak Karena itu kelebihan gula ini akan kita ubah dulu menjadi lemak Kita ubah jadi lemak Baru akan disimpan di dalam perut Di dalam bokong Di dalam pipi dan lain sebagainya Ya Karena kelebihan gula darah ini kemudian diubah menjadi lemak oleh liver Agar gula darahnya tetap stabil Maka kelebihan gula darah ini akan menjadi lemak dan disimpan di sini Semakin banyak kadar gula darah yang diubah menjadi lemak Itu artinya akan semakin banyak lemak yang disimpan di dalam adipostisu Di dalam perut, di dalam bokong Dan itulah yang menyebabkan Anda semakin gendut Semakin banyak lemak yang disimpan Anda semakin gendut Sekarang ketemu relevansinya mengapa gula darah yang tinggi Akan menyebabkan obesitas Karena gula darah yang tinggi ini akan diubah menjadi lemak Dan kemudian disimpan di dalam perut Ini yang menyebabkan Anda semakin gendut Sampai sini bisa dipahami ya Relevansinya Jadi selama Anda masih bisa menggendut Itu artinya tubuh Anda masih bisa berjuang untuk menjaga kesehatan Anda Tubuh masih bisa berjuang untuk mempertahankan gula darahnya agar tetap stabil Akan tetapi yang harus diingat ya Pada saat gula darahnya tinggi Insulin juga akan tinggi tuh Lalu kelebihan gula darah ini bisa jadi lemak di dalam liver Tapi insulinnya masih tetap tinggi di dalam darah Anda Nanti ini efeknya kemana-mana Karena insulin itu nggak bisa dibakar Kelebihan gula bisa dibakar dan bisa disimpan dalam bentuk lemak Sementara kelebihan insulin tidak Tapi kemudian kita bahas soal insulin ini ya Sekarang terjawab mengapa Hiperglykemik atau tingginya kadar gula di dalam darah Bisa menyebabkan Anda obesitas Karena kelebihan gula ini akan diubah menjadi lemak dan kemudian di dalam perut Nah pertanyaannya Pertanyaannya Kalau obesitas atau kelebihan lemak di dalam badan ini terjadi karena tingginya gula Bisakah obat-obat pelangsing itu menyelamatkan Anda? Bisa nggak obat-obat pelangsing itu membakar lemak? Nggak bisa Obat-obat pelangsing itu mungkin Anda konsumsi berat badannya turun gitu ya Tapi yang turun itu bukan lemak badannya Yang turun mungkin hanya kotoran-kotoran yang ada di kolon Yang ada di sepanjang usus Anda Itu namanya detox Bukan diet Bukan fat burning Bukan bakar lemak Nggak ada obat yang bisa bakar lemak badan Karena yang bisa bakar itu adalah yang menciptakannya sendiri Ingat yang menciptakan lemak siapa? Liver Yang bisa bakar lemak siapa? Ya liver Gitu Jadi tantangan untuk Anda yang obesitas itu adalah bagaimana membuat liver Anda itu bisa membakar lemak lagi Dan ingat Lemak itu apa sih? Lemak itu adalah kelebihan bahan bakar Jadi lemak adalah cadangan bahan bakar Jadi cara paling efektif untuk menurunkan berat badan Atau lebih tepatnya mengurangi lemak badan Anda adalah Bagaimana caranya bisa membuat lemak ini menjadi bahan bakar Nah itu poin penting yang saya ajarkan di peserta diet mentoring ya Mengapa mereka worth it bisa turun 4-9 kg dalam waktu 30 hari? Ya karena saya mengajarkan bagaimana caranya menghentikan pembentukan lemak baru Dan kemudian bagaimana caranya membuat lemak ini menjadi energi? Kalau lemak badannya yang baru itu tidak diproduksi secara besar-besaran Dan kemudian cadangan lemak yang lama ini bisa dikonversi menjadi energi alias berkurang Maka langsung itu menjadi sesuatu yang otomatis Itu poin penting di diet mentoring sehingga mereka berhasil Rata-rata sampai 87% dekat keberhasilannya Bisa turun 4-9 kg dalam waktu 30 hari Ini tanpa menggunakan obat-obatan Tanpa berolahraga yang berat Hanya olahraga yang ringan-ringan saja Dan tanpa harus nahan-nahan lapar Hanya memanfaatkan lemak ini Jadi sumber bahan bakar sekaligus menghentikan proses produksinya Jadi itulah penjelasan saya tentang relevansi antara hyperglicemic dan obesitas Bagaimana tingginya kadar gula di dalam darah bisa menyebabkan Anda menjadi gedut Karena kelebihan gula akan diubah menjadi lemak oleh liver Dan obat-obat pelangsing tidak bisa membantu kita mengurangi lemak badan Tapi hanya bisa membantu nurunin kalau lagi ditimbang Karena apa? Karena dia hanya membersihkan kolon dan usus kita yang kotor Kotorannya itu bisa sampai 4-10 kg Sementara yang paling gedeal seharusnya lemaknya ini yang berkurang Bukan yang lain Oke itulah penjelasan saya Mudah-mudahan bisa Anda pahami Kalau Anda tidak paham boleh tulis di kolom komentar Dan kalau Anda punya pertanyaan dengan postingan ini Dengan video ini atau topik yang lain tentang diet dan kesehatan Boleh juga ditulis di kolom komentar Dan kalau menurut Anda ini penting Silahkan bagikan video ini ke orang-orang terdekat Anda Lewat whatsapp, facebook dan lain sebagainya Sampai jumpa di video berikutnya Saya Indika Mahrendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you